Jangan terdua, kelompok kami akan menjelaskan cara penanganan alat master handling yang ada di bidang APB. Di sini kami akan memperagakan cara mengangkat barang secara manual. Yang pertama, posisikan badan cukup dekat dengan barang yang akan diangkat. Kedua, posisikan barang berada di antara kedua kaki. Tiga, posisikan badan dengan menekuk kaki untuk mengambil barang jika posisinya di bawah. Empat, saat mengangkat, gunakan otot kaki sebagai titik angkat, bukan pinggang atau punggung. Kemudian, posisikan barang dekat atau menempel dengan badan. Lima, saat berjalan memindahkan barang, posisikan tangan lurus ke bawah menahan beban. Punggung dan leher tetap tegak, tidak membungkuk. Posisikan barang tidak menghalangi pandangan. Enam, jika terpaksa melakukan manuver berbelok, memutar, berbalik, dan lainnya, gunakan tumpuan kaki, bukan pinggang atau punggung. Jika posisi akhir benda ada di bawah, kembali gunakan posisi jongkok untuk meletakkan benda, bukan dengan cara membungkuk. Pertama, kedua piker memegang bagian atas dan tengah barang. Kedua, kedua piker memegang bagian atas dan bagian bawah barang. Ketiga, barang mulai di bawah, ke tempat penyimpanan. Keempat, posisikan badan sesuai dengan space yang ada. Pemindahan barang menggunakan alat material handling secara berkelompok. Di sini kami memperagakan cara menggunakan material handling, yaitu confire. Yang kami peragakan ialah proses packaging. Dimulai dari yang pertama, ialah memasukkan barang ke dalam kardus. Yang kedua, melebelkan kardus agar barang tidak keluar. Selanjutnya, ialah menekan kembali label atau lakban yang sudah ditempelkan pada proses sebelumnya. Dan, selanjutnya ialah ke proses yang paling terakhir, yaitu di bagian pengecekan quality control barang. Jika barang tidak ada yang rusak ataupun reject, bisa langsung dimasukkan ke dalam troli. Penggunaan confire ini lebih mudah dan lebih cepat dikarenakan, alat confire ini menggunakan mesin yang otomatis dapat berjalan secara cepat. Terima kasih telah menonton!